Satu tas lebaran tahun 2024 harga komoditas sayuran di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung masih kawilang mahal. Kita halte gak balukarkan omset jual para padagang jirorot. Padagang nih harap keayaan anak bisa normal day. Komoditas sayur kaos bawang harga dengan jauh satu tas poyar lebaran Iruh Pitri 14-45 Hijriah. Kabebarakan ngejauh lantai harga tegis gerendaman sapraksa minggu katompernakan. Serajangan gitu beda jeng harga komoditas sayuran di Nyerorot. Sekuman luka rendapan di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung. Harga bawang bodas 40-45 ribu sekilo alam biasa para padagang kurang jual dina harga 30-48 ribu sekilo alam. Hari-hari ke bawang berubah tegis gerendaman sinerika tegis gerendaman puluh ribu sekilo alam harga norma tina 32 ribu saban kilona. Beda jeng komoditas sayuran di Nyerorot, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Kewari dijual dina harga 25 ribu saban kilona tina samemena opat puluh ribu sekilo. Sedangkan cengik berum ukur dijual dina harga 30 ribu tina harga opat puluh ribu sakilona. Nilikan kayaan dan ukuran stabil pada ganggu omset jual dina begini. Pas harga kemarin, pas waktu lemparan kemarin ada penurunan, ada kenaikan sih. Cuma beberapa harga yang naik, beberapa harga yang buruk. Seperti bawang merah naik, bawang merah pindah harga jadi sekarang 10 ribu lah sekarang sekilo bawang merah. Kalau untuk bawang kutih sekarang 44, ada yang 44, ada yang 48. Para konsumen geukur bisa nuturkan harga bahan pokok di Pasar Kiwari, lantaran sayur, kawas, cabai, bawang, jeng, du, sejen, anjari, serasa, jim, bahan pokok, sapopoe, lima. Banyak harganya juga stabil, tapi kalau dulu yang dibangun sekarang tidak. Terlalu banyak. Iya, maka itu dibangun lagi. Kalau sekarang kan harga bahan juga kadang-kadang kualitasnya lebih. Tapi kadang-kadang pernah harga itu bagus. Nilikan etakai antep para gaggitudai numuli meharap sangkan harga bahan pokok di Pasar Kiwari, Sabihara, Sabihari, Dei. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.